Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, Yamaha Fiction siap bangkit nih Brosis. Desainnya jadi super keren ala motor gede lho Brosis. Yap, seperti yang diketahui Brosis, jika kehadiran dari Yamaha Fiction sendiri di Indonesia terbilang telah redup untuk saat ini. Meskipun sebenarnya sosok motor satu ini sempat menjadi idola di hati pecinta otomotif tanah air pada beberapa tahun lalu. Dan salah satu penyebab terbesar redupnya Yamaha Fiction di pasaran, dikarenakan minimnya gebrakan pada motor satu ini. Baik di sektor desain maupun spesifikasi yang membuat konsumen tidak lagi tertarik pada motor ini. Namun hebohnya pada kali ini Brosis, muncul desain dari Yamaha Fiction yang memiliki desain super keren layaknya super baik. Dimana desain pada Fiction ini memiliki desain yang agresif dan sporty di keseluruhan sisinya. Mulai dari desain reflektor headlampnya kali ini, didesain line chip yang membuat tampilan depan pada motor ini terlihat lebih garang. Lalu untuk bagian senenya juga dibuat lebih sporty Brosis dengan menggunakan desain senelite milik MT Series yang berdesain lebih sporty. Sedangkan pada bagian panel instrumen menggunakan panel full digital yang serupa dengan yang digunakan pada Yamaha R15. Beralih pada bagian tankinya, terlihat memiliki desain yang sangat berbeda dari sebelumnya Brosis. Dimana pada desain tankinya kali ini dibuat lebih besar dengan cover yang berdesain lebih agresif. Gak cuma sampai di sana Brosis, pada bagian joknya juga mendapatkan rombakan meski masih menggunakan desain jok tandem tapi dibuat bertingkat yang menambah kesan sporty pada Fiction ini. Selain itu desain tailnya juga dibuat meruncing Brosis. Lalu untuk bagian sampingnya dibuat lebih terbuka dengan memperlihatkan sasis delta box pada Yamaha Fiction ini. Jadi kesan maskulin pada motor ini terlihat lebih kental. Untuk urusan suspensi juga sudah di upgrade Brosis. Dimana pada bagian depan sudah menggunakan suspensi USD dengan kaki-kaki 17 inci dan pengereman jok ram depan. Lalu di bagian belakang menggunakan suspensi monoshock pro-link dengan kaki-kaki 17 inci dan pengereman belakang jok ram juga. Sedangkan untuk dapur pacu, kabarnya menggunakan mesin yang serupa dengan Yamaha R15. Yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 14,2 kW pada 10.000 RPM dan torsi 14,7 Nm pada 8.500 RPM. Nah jadi gimana Brosis menurut kalian dengan new Yamaha Fiction ini? Cukuplah ya enggak? Terlebih lagi desain keseluruhan pada Fiction ini terbilang lebih sporty dan agresif dari desain-desain sebelumnya. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!